Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku untuk kalian baru gabung silahkan subscribe nyalakan untuk dikasih loncengnya, terima kasih hari ini aku mau update pemakaian 2 minggu serum brightly dan moistly dari Cosmina atau serum niacinamide dari Cosmina karena di video part 1 nya udah aku bahas mulai dari packaging nya, ingredients nya, fungsinya isinya teksturnya dan wanginya jadi hari ini aku mau langsung kasih liat aja ke kalian, hasil dari pemakaian 2 minggu serum niacinamide dari Cosmina ini ini before dan after nya setelah pemakaian 2 minggu serum niacinamide dari Cosmina ini, menurut aku bekas jerawat aku cuma sedikit disamarkan aja oleh serum ini belum tersamarkan banget, belum bener-bener tersamarkan banget, mungkin harus lebih lama lagi pakenya, harus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau misalkan habis 1 botol kayak gini baru bener-bener maksimal hasilnya guys, kalau dalam pemakaian 2 minggu ini sih cuma sedikit tersamarkan aja kalau menurut aku tapi walaupun begitu produk ini dia tetap bekerja klaimnya tetap terbukti untuk bantu menyamarkan bekas jerawat cuma sedikit kurang nampol aja kalau menurut aku mungkin karena niacinamide nya itu dia gak tertulis disini gak tertera kadar niacinamide nya itu berapa persen yang terkandung di serum ini karena biasanya kalau untuk bantu mengatasi bekas jerawat itu niacinamide nya harus ada di kadar 5% ke atas minimalnya itu 5% itu sih menurut pengalaman aku ya tapi aku tetap merekomendasikan serum niacinamide dari Cosmina ini untuk kalian yang memiliki keluhan bekas jerawat atau kulit kusam cuma kuncinya kalian harus lebih sabar aja pakai nya rutin dan konsisten juga supaya hasilnya juga lebih maksimal karena dalam pemakaian 2 minggu ini aku hasilnya belum terlalu signifikan ya jadi kayaknya kalau misalkan pakai nya lebih lama lagi hasilnya juga akan lebih maksimal lagi pokoknya untuk kalian yang lagi nyari serum niacinamide yang klaimnya itu terbukti produknya itu bekerja harganya itu sangat amat ramah banget di kantong atau low budget aku rekomendasikan kalian pakai serum niacinamide dari Cosmina ini guys karena harganya itu sangat amat ramah banget di kantong tapi produknya itu sudah BPOM jadi aman untuk pemakaian jangka panjang ibu hamil dan menyusui juga serum niacinamide dari Cosmina ini menurut aku cocok banget untuk kalian para pemula yang mau mencoba pakai serum niacinamide pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian jenis kulit kalian dan juga budget kalian juga itu sih yang paling penting kalau menurut aku itu tadi sedikit review dari aku hari ini semoga membantu sekian video hari ini Assalamualaikum selamat menikmati